Seorang bocah berinisial MH, siswa kelas 2 sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia, diduga dianiaya oleh teman sekolahnya. Penganiayaan terhadap korban terjadi pada Senin lalu. Korban sebelumnya mendapatkan perawatan rumah sakit, hingga MH dinyatakan meninggal dunia. Hasil pemeriksaan dokter diduga korban mengalami pemukulan di bagian dada, punggung, kepala, dan rahang. Jenazah korban selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya. Menurut kakek korban, awalnya keluarga tidak mengetahui kalau cucunya itu telah dianiaya oleh teman di sekolahnya. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak dan sakit pada bagian punggung. Korban baru mengakui setelah berbicara dengan dokter yang menanganinya di rumah sakit jika korban telah dipukuli oleh teman sekolahnya. Dua hari itu dipukulin gitu. Di mana? Di daerah, di lingkungan sekolah gitu. Pak itu kata dokter emang ada luka pukulan atau seperti apa? Kalau kata dokter ada luka pukulan gitu. Di bagian apa aja Pak? Di bagian dada sama punggung, kepala gitu. Sama rahang, kanan leher gitu. Berarti sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit ya? Sempat perawatan di rumah sakit 4 hari, eh 3 hari, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sementara itu, kepolisian datang ke rumah duka untuk meminta keterangan dari pihak keluarga terkait meninggalnya siswa SD tersebut. Untuk mengetahui penyebab kematian, petugas masih melakukan penyelidikan. Kita akan menindaklanjuti informasi tersebut ke sekolah maupun memintai keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang terlibat. Itu dugaannya apa? Itu masih dalam penyelidikan, dugaan-dugaan itu baru informasi. Sebab dari pihak korban belum melaporkan apapun kepada kita. Hanya kita mendapatkan informasi langsung ke sini, ke tempat penguburan, ke rumah korban. Meski keluarga tidak melaporkan kejadian ini dan tidak dilakukan otopsi, namun saat ini kasus meninggalnya siswa SD tersebut di tangan Nisa Treskrim Polis Sukabumi Kota.